Gubernur Papua Barat, Domingos Mandacan berharap di usianya Provinsi Papua Barat yang ke-19 tahun, setiap ASN dapat memaknainya dengan menjalankan tugas dengan jujur dan setia dilandasi rasa takut akan Tuhan. Perayaan hari ulang tahun ke-19 pemerintah Provinsi Papua Barat dilaksanakan dengan sederhana berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2018 ini hanya dilakukan upacara bendera di kantor Gubernur Papua Barat. Turut hadir Forkopimda Papua Barat serta beberapa bupati dan wakil bupati kabupaten kota se-provinsi Papua Barat. Gubernur Domingos Mandacan dalam sambutan yang mengatakan dalam perjalanan 19 tahun, pemerintah Provinsi Papua Barat tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, serta stakeholder lainnya, sehingga terjadi peningkatan pembangunan yang signifikan pada berbagai sektor, antara lain pada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan ekonomi masyarakat guna tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan sejatera. Ia akan supaya-upaya terus dilakukan secara berkesenambungan selama 19 tahun ini oleh berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, swasta, maupun stakeholder lainnya, sehingga terjadi peningkatan pembangunan yang cukup signifikan pada berbagai sektor, bidang pembangunan antara lain, bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, peningkatan SDM, dan lain-lain. Gubernur juga berharap di usia Provinsi Papua Barat yang ke-19 tahun, seluruh aparatur sepenegara harus memaknanya dengan menjalankan tugas yang dilandasi rasa takut akan Tuhan, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan setia dan jujur. Harapan saya kepada semua ISN, jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat, baik yang mengabdi di Provinsi, tapi juga di semua kabupaten kota di Papua Barat, mari ya, banyak yang Tuhan panggil sedikit, yang Tuhan ingin tetapkan, yang menjadi ISN-ASN, juga menjadi pejabat-pejabat, termasuk gubernur, wakil, jadi mari, saya harapkan mari kita maknai Provinsi yang baik, dan kita menjalankan tugas tanggung jawab kita, pertama, yang kita harus takut Tuhan. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan atas pencapaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh pelaksana tugas Kepala Kanwil Direkturat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Papua Barat kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak, Maybrat, Sorong Selatan, Tambrau, Tulupintuni, Kaimana, Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong. Selain itu, gubernur juga menyerahkan tanda kehormatan setia lencana karya kepada 30 ISN Pemprov yang mengabdi 10 hingga 30 tahun. Upacara peringatan hut Pemprov Papua Barat ke-19 diakhiri dengan pelepasan balong gas oleh gubernur Papua Barat. Dilanjutkan, pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh gubernur Papua Barat didampingi Ibu Yuliana Mandacan. Cimita Bisu mengabarkan. Terima kasih telah menonton!